Inilah tersangka beriptu khas Budi bersama keempat rekannya saat konfresi PES di Mapolda, Kaltara. Rilis tersebut dijelaskan langsung oleh Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Poldanil Aditya Jaya. Kapolda, Kaltara mengungkapkan keterlibatan khas Budi terkait pada aktivitas tambang emas dan baju bekas ilegal, serta dugaan terlibat peredaran narkotika jenis sabu. Setelah tim di Trash Krimsus, Polda, Kaltara menangkap tersangka beriptu khas Budi dan empat rekannya, juga tersatat ratusan miliar harta yang diduga hasil bisnis ilegal tersangka juga disita. Rilis Senin siang tadi berlangsung di Mapolda, Kaltara. Di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, ini pertama kalinya para tersangka dirilis di depan media, lengkap dengan beberapa barang bukti yang berhasil disita. Yang diduga berpotensi disarankan menyamakan penyiriman terakhir terkut, yaitu kalau tersangka berbagi bekas dan anggota. Setelah selanjutnya jenis terakhir terkut, kemudian dapat dipercekan dengan menggunakan anggota pelatang. Atau menang, satu dari jenis itu ada dua dari bantuan Polda Permanfaat Ibu. Sementara itu dalam keterangan di Tres Krimsus Polda, Kaltara, akan menggandeng pemerintah daerah setempat dan pihak lain untuk mengungkap dugaan dana ilegal tersangka mengalir ke oknum jenderal-jenderal. Proses penanganannya tidak bisa yang mendengar hukum, tetapi harus menggandeng dengan pemerintah daerah. Kalau kita mendengar hukum yang kita kedepankan, tanpa kita menggandeng penda setempat, akan terjadi potensi konflik ataupun mata perjalanan sakit yang berkurang, sehingga timbul masalah-masalah bangun. Hingga saat ini polisi masih mengejar satu rekan tersangka, yang diduga kuat sebagai tangan kanan berip Tuhas Budi. Selain itu, polisi juga masih mencari enam kapal cepat milik Has Budi, karena kuat dugaan tersangka Has Budi memiliki 15 kapal cepat. Sementara itu, 17 kontener akan kembali diperiksa dengan bantuan baris krim Polri untuk menggunakan peralatannya Mabes Polri, karena kuat dugaan ada narkoba jenis sabu disembunyikan tersangka di dalam baju bekas. Henry Bin Hatta, Kompas TV Tarakan, Kalimantan Utara Kompas TV Tarakan, Kalimantan Utara